. Direksi PT. Paris Majaya Trans rapat dengan mandor dan perwakilan supir. Samosir, Hot Journal, salah satu perusahaan transportasi yang belakangan ini maju pesat adalah PT. Paris Majaya Trans. Perusahaan transportasi antarkota ini sudah menyediakan kendaraan mobil dan sudah berjalan dengan beberapa trayek di kawasan Danau Toba. Dalam waktu dekat mobil Paris Ma akan membuka trayek atau jalur baru yaitu Samosir Medan Via Telekaban Jahe, yang sebelumnya Paris Ma sudah berjalan trayek Samosir Medan Via Ferry Simanindo. Walaupun ada trayek baru Samosir Medan Via Telek, trayek Samosir Medan Via Ferry akan terus berjalan normal. Menindak lanjuti rencana PT. Paris Majaya Trans untuk penambahan trayek, pimpinan perusahaan menggelar rapat dengan mandor sekabupaten Samosir dan perwakilan supir, Sabtu 29 April 2023 di Sapean Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Seluruh mandor yang hadir dalam rapat dan perwakilan supir mendukung seluruh rencana perusahaan dan siap untuk maju bersama. Direksi PT. Paris Majaya Trans, Dr. Randa Mastasida Balok yang didampingi Wakil Direksi Sahben Silalahi dan staffnya, senang dan bangga dengan hasil rapat karena mampu bersama-sama menyambut baik rencana perusahaan untuk membuka trayek baru. Bersama kita bisa, bersama kita maju, bersama kita jaya, ujar Mastasida Balok. Di hadapan peserta rapat Wakil Direksi Sahben Silalahi memberikan arahan dan ajakan agar seluruh yang bergabung di PT. Paris Masolid dan tetap bekerja sama. Mari kita bersama-sama melayani dan memberikan yang terbaik untuk penumpang, jaga etika dan selalu ramah, kemudikanlah mobil dengan kecepatan sewajarnya, ucap Sahben Silalahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!